Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman youtube Bertemu kembali bersama review buku channel Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan opini Tentang Omnibus Law Nah perlu kita ketahui bahwa pemerintah pusat Sedang menggodok atau sedang merancang sebuah aturan Yang disebut aturan sapu jagad Nah aturan sapu jagad ini adalah bertujuan Untuk menyederhanakan aturan-aturan yang begitu banyak Yang begitu kompleks Sehingga menjadi mudah Nah aturan yang kompleks itu Dianggap sebagai aturan yang menghambat Bagi peluang-peluang investasi yang masuk ke Indonesia Nah Omnibus Law ini juga membahas tentang Cipta lapangan kerja Kalau misalkan istilah buruh disebutnya Celaka begitu ya Celaka lah seperti itu Itu menurut pendapat Dari konfederasi buruh Yang melakukan demonstrasi untuk menolak Aturan atau kebijakan tersebut Terus di sisi lain juga Aturan tersebut atau kebijakan tersebut Memberikan peluang bagi investor Untuk menanamkan investasinya di Indonesia Dengan diberikan kemudahan-kemudahan Dan diberikan fasilitas-fasilitas Yang menunjang seperti itu Nah saya kira begini ya Saya tidak ingin terlalu dalam Membahas tentang Dinamika Omnibus Law ini Nah Omnibus Law sendiri Sebenarnya kebijakan yang Sudah biasa kita dengar Dimana kebijakan-kebijakan Yang menimbulkan Atau yang menghasilkan Debatable gitu ya Atau misalkan polemik Atau kebijakan-kebijakan Yang dianggap ironis gitu Dulu juga kita sebenarnya Dihadapkan pada persoalan-persoalan Kebijakan publik yang Dimana Kebijakan tersebut Seakan-akan tidak berpihak Gitu ya Atau misalkan berpihak kepada Salah satu pihak Yang diuntungkan Sementara di pihak lain Dirugikan Seperti itu Nah tentu kita tahu bahwa Kebijakan publik itu Adalah sebuah Keputusan Yang diambil oleh pemerintah Bukan berarti Tanpa ekses Nah sebenarnya Tidak ada kebijakan publik Dimana kebijakan itu Bermanfaat bagi semua pihak Menurut saya gitu ya Contoh misalkan Kebijakan Mencabut subsidi Gas 3 Kilo gitu ya Atau Gas tabung ijo Tentu di sisi lain Mencabut subsidi Adalah upaya pemerintah Untuk Mengamankan Keuangan negara Namun di sisi lain Kebijakan mencabut subsidi Gas 3 kg Akan mematikan Atau akan Menghambat Bagi Para UMKM Yang tentunya Kegiatan mereka Ditopang dengan BBM bersubsidi Nah itu misalkan Salah satu Contohnya Nah di sisi lain Pemerintah Memang betul Tidak mau Merugikan Pihak UMKM Atau Masyarakat kecil Karena memang Mayoritas di Indonesia itu Masih tergolong Mayoritas Masyarakat miskin Namun Pemerintah Sebagai kompensasi Dari Dicabutnya Kebijakan subsidi Gas 3 kg Atau Dicabutnya Subsidi Bagi BBM Yang Diperlukan oleh Mayoritas Masyarakat Miskin Maka pemerintah Memberikan Kompensasi Apakah itu Kompensasinya itu Seperti Bantuan Langsung Tunai Atau Misalkan Pemberian Modal Atau Misalkan Membuka Lapangan Pekerjaan Itu Kompensasi Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Nah Kebijakan Publik Itu Secara Prinsipil Dia akan Mempertimbangkan Dan memilih Manfaat Yang lebih Banyak Bukan berarti Tidak ada Madarat Cuman Secara Perhitungan Atau Secara Kalkulasi Bahwa Kebijakan Bahwa Suatu Kebijakan Itu Dianggap Banyak Manfaatnya Walaupun Ada Sisi Madaratnya Seperti Itu Nah Itu Kebijakan Publik Atau Model Kebijakan Publik Seperti Itu Sudah Biasa Diterapkan Oleh Pemerintah Indonesia Nah Dalam Konteks Omnibus Law Pada Kali Ini Tidak Berbeda Jauh Dengan Kebijakan Kebijakan Yang Lainnya Akan Mengundang Reaksi Dari Berbagai Macam Pihak Dalam Hal Ini Pemerintah Tentu Harus Bersikap Arif Dan Bijaksana Harus Bisa Membuka Ruang Diskusi Harus Bisa Membuka Partisipasi Publik Jangan Sampai Bahwa Kebijakan Yang Diambil Oleh Pemerintah Hasil Dari Keputusan Yang Sepihak Artinya Tidak Memberikan Ruang Partisipasi Bagi Masyarakat Selain Mungkin Nilai Manfaat Dan Mendaratnya Bias Diperparah Lagi Tingkat Partisipasi Masyarakat Yang Tidak Terbuka Nah Kebijakan Omnibus Law ini Juga Seperti Halnya Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa Suatu Kebijakan Adalah Upaya Yang Dipilih Oleh Pemerintah Dimana Banyak Sekali Manfaatnya Nah Dalam Hal ini Bahwa Omnibus Law Yang Berkaitan Tentang Membuka Kesempatan Investasi Sebesar-besarnya Bagi Para Investor Dengan Memberikan Fasilitas-fasilitas Berupa Kemudahan Birokrasi Dan Berupa Kemudahan Regulasi Atau Misalkan Seperti Halnya Disampaikan Oleh Menteri Chayokumolo Bahwa Itu Merupakan Deregulasi Atau Istilahnya Regulasi Yang Dipermudah Dan Disederhanakan Entah Seperti Apa Makna Dipermudah Dan Disederhanakan Tersebut Namun Tentunya Akan Memberikan Peluang Akan Memberikan Ruang Yang Sebesar-besarnya Bagi Investor Investor Yang Mau Menginvestasikan Modalnya Di Indonesia Namun Tentu Bahwa Kebijakan Itu Setelah Dianalisis Bukan Berarti Tidak Ada Masalah Banyak Para Pakar Yang Sudah Menyampaikan Analisisnya Tentang Kebijakan Ini Dimana Akan Berdampak Pada Yang Pertama Keadilan Sosial Yang Kedua Keadilan Ekonomi Yang Ketiga Keadilan Ekologi Ini Penting Sekali Bahwa Kebijakan Itu Jelas Fondasinya Adalah Keadilan Sosial Nah Kalau Dalam Keadilan Ekonomi Tentu Mesti Ada Pembahasan Atau Pengkajian Yang Lebih Lanjut Apakah Investasi Itu Benar Ataupun Tepat Bagi Peningkatan Atau Pertumbuhan Ekonomi Nah Yang Selanjutnya Bahwa Apakah Kebijakan Membuka Investasi Seluas-luasnya Tidak Berdampak Atau Akan Berdampak Pada Keadilan Ekologi Atau Keadilan Lingkungan Atau Misalkan Sederhanya Begini Apakah Investasi Itu Tidak Berpotensi Merusak Lingkungan Nah Banyak Sekali Yang Bisa Kita Jadikan Pelajaran Bahwa Industrialisasi Ataupun Membangun Sektor Industri Secara Masif Di Indonesia Ya Jelas Ya Jelas lah Bahwa Indonesia Ini Sebagai Atau Disebut Dengan Development Countries Atau Negara Yang Sedang Membangun Tentu Butuh Investasi Butuh Industrialisasi Yang Masif Namun Apakah Industri Tersebut Akan Berakibat Langsung Terhadap Ekologi Atau Terhadap Kelestarian Lingkungan Nah Dulu Kita Tahu Bahwa Pembangunan Itu Mempunyai Paradigma MDGs Millennium Development Goals Dimana Paradigma Pembangunan Tersebut Berorientasi Pada Peningkatan Industrialisasi Gitu Nah MDGs Menjadi Tidak Relevan Karena Apa? Berdampak Pada Lingkungan Makanya Paradigma Pembangunan Sekarang Sudah Berubah Menjadi SDGs Sustainable Development Goals Dimana SDGs Ini Juga Diterapkan Di Berbagai Macam Negara Di Berbagai Macam Belahan Dunia Karena Apa? Karena Tentu Lingkungan Yang Sehat Lingkungan Yang Baik Akan Menunjang Kehidupan Suatu Negara Atau Suatu Masyarakat Lebih Jauh Lebih Kedepan Ketimbang Hanya Mengandalkan Atau Hanya Memperhatikan Aspek-aspek Industri Nah Lalu Pertanyaannya Apakah Kebijakan Apakah Kebijakan Memberikan Fasilitas Yang Mudah Bagi Investasi Tidak Berdampak Pada Keadilan Ekologi Nah Ini Akan Menjadi Saya Kira Akan Menjadi Kajian Yang Multidisiplin Saya Teringat Dengan Dosen Saya Atau Profesor Dimana Saya Sedang Melaksanakan Kuliah Pada Saat Ini Saya Bertemu Dengan Beberapa Profesor Dan Menjelaskan Bahwa Dalam Ilmu Sosial Itu Tidak Monodisiplin Atau Tidak Mono Perspektif Tidak Satu Perspektif Dalam Menelaah Persoalan Sosial Tapi Diperlukan Multidisiplin Untuk Memahami Dan untuk Menelaah Persoalan Sosial Politik Dan Ekonomi Ya Intinya Persoalan Persoalan Sosial Seperti Itu Nah Perlu Bagi Kita Bahwa Suatu Kebijakan Yang Diambil Oleh Pemerintah Harus Melihat Dari Berbagai Dimensi Disebutnya Multidimensi Betul Bahwa Kebijakan Mempermudah Investasi Akan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Tapi Apakah Cukup Pandangan Ekonomi Tersebut Menjadi Dasar Tentu Tidak Harus Melibatkan Beberapa Pandangan Pandangan Lain Seperti Politik Sosial Ekologi Budaya Dan Tentu Keadilan Bagi Masyarakat Seperti Itu Nah Sebenarnya Saya Bukan Pihak Yang Anti Investasi Gitu Ya Dan Saya Bukan Personal Yang Anti Kebijakan Pemerintah Bukan Tapi Saya Ingin Mengajak Dan Ingin Memotivasi Berbagai Macam Pihak Dan Kalangan Mari Kita Menelah Setiap Kebijakan Yang Diambil Oleh Pemerintah Bukan Berarti Tidak Sepakat Dan Ingin Mengkritik Tapi Ingin Memastikan Bahwa Kebijakan Itu Adalah Kebijakan Pro Dan Kebijakan Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Baik Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Opini Yang Saya Kemukakan Bila Ada Hal-hal Yang Disampaikan Dan Didiskusikan Silahkan Tulis Saja Di Kolom Komentar Baik Selanjutnya Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh